Wanita Indonesia, rumah penuh berkah, sentuhan jari menggali pun di ekonomi. Muslimah Akademi Niaga TV, yuk bisnis dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV berjumpa lagi dengan saya Hamzah Eshan dalam program acara Muslimah Akademi Muslimah Berbisnis Dari Rumah. Dan seperti biasa Pemirsa, saya akan ditemani oleh salah seorang praktisi bisnis yang memang beliau berkecimpung ulama dalam dunia bisnis, yaitu Bapak Al-Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Baik Pak Al-Arif, di pertemuan sebelumnya Pemirsa, kita sudah banyak membahas mengenai prinsip Pak ya. Nah memang prinsip ini memang merupakan salah satu hal yang penting sekali untuk kita informasikan kepada Pemirsa Niaga TV di rumah atau sahabat muslimah yang saat ini menyaksikan program acara Muslimah Akademi. Karena memang merupakan mental Pak ya, untuk membentuk karakter bisnis dari sahabat muslimah kita. Baik Pak Al-Arif, setelah kita membahas mengenai banyaknya prinsip bisnis, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, muslimah, sahabat muslimah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada episode yang keberapa ini? Keempat ya, keempat insya Allah. Kita akan membahas tentang prinsip-prinsip bisnis yang berkaitan dengan leadership ya, kepemimpinan. Jadi di awal-awal kita membahas materi untuk Muslimah Akademi ini, kita fokus ke hal-hal yang berkaitan dengan fondasi-fondasi bisnis ya, prinsip-prinsip bisnis. Sehingga nanti ketika Anda mau terjun ke bisnis, itu sudah siap secara mental dan mengetahui apa sih sebenarnya prinsip-prinsip yang itu berlaku sepanjang masa di dunia bisnis. Nanti setelah Anda mengetahui prinsip-prinsip bisnis itu, saya yakin Anda bisa menjalankan bisnis yang Anda inginkan itu dengan lebih mudah. Anda bisa lebih mudah melihat peluang, Anda bisa lebih mudah mengatasi berbagai masalah karena secara mental dan secara mindset itu sudah siap. Berbeda kalau misalnya kita tidak pernah belajar mindset bisnis, tidak belajar prinsip-prinsip bisnis, ketika menghadapi tantangan-tantangan yang ada itu kita jadi bingung karena tidak punya perdoman yang inti gitu ya. Kita mungkin ada teman-teman di luar sana yang langsung belajar teknis, sementara tidak siap secara mental. Teknis tidak siap secara mental, sehingga ketika ada hambatan-hambatan dia mudah putus asa, tidak tahu harus kemana. Nah itulah pentingnya prinsip-prinsip bisnis. Nah pada hari ini kita akan membahas tentang leadership ya, kepemimpinan. Sebagaimana Anda ketahui bahwa dalam sebuah bisnis, kalau bisnis itu berkembang, itu Anda akan mengelola orang-orang gitu ya. Akan mengelola karyawan-karyawan, Anda akan menambah tim, kemudian mendelegasikan. Nah itu butuh pengetahuan dan skill leadership, kepemimpinan. Walaupun teman-teman muslimah di muslimah akademi ini wanita, tapi kan nanti kalau bisnisnya berkembang pasti akan merekrut orang. Yang direkrut itu ya bisa jadi wanita atau bisa jadi pria gitu kan, sesuai dengan tugasnya. Misalnya kalau OB ya biasanya pria gitu kan, direkrut. Kalau misalnya customer service dan sebagainya bisa dilakukan oleh wanita. Sesuai dengan fungsi-fungsinya. Sesuai dengan fungsi-fungsinya. Jadi harapan kita itu sebenarnya ketika Anda memulai bisnis di rumah, itu bukan bisnis yang kecil terus itu kan. Tapi bisnisnya bisa berkembang sedemikian rumah sehingga memberikan kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Dan kalau Anda punya visi keumatan bisa memberikan manfaat kepada umat gitu ya. Harapannya seperti itu. Makanya kita di muslimah akademi berusaha untuk memberikan, menyajikan berbagai materi-materi yang mungkin insya Allah nanti dalam kedepan itu lengkap gitu ya. Menjadi referensi pembelajaran tentang bisnis bagi semua muslimah di mana Anda berada. Nah, berkenaan dengan materi hari ini adalah tentang leadership. Jadi kepemimpinan, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin sehingga dia bisa memimpin perusahaannya, memimpin orang-orangnya, kemudian bisa memberdayakan sumber daya yang dia miliki. Jadi kan tugas pemimpin itu sebenarnya menggunakan sumber daya yang dimiliki. Baik itu berupa uang, kemudian SDM, lalu opportunity. Sehingga sumber daya-sumber daya itu bisa menghasilkan kekayaan atau bisa digunakan untuk bisnis sedemikian rupa sehingga bisnisnya berkembang. Itulah tugas utama dari seorang pemimpin. Nah, untuk bisa menjalankan itu dibutuhkan berbagai prinsip-prinsip, berbagai skill yang itu harus Anda miliki. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa seorang pemimpin itu memiliki integritas itu ya. Seorang pemimpin itu adalah orang yang berintegritas. Nah, kalau kita di Islam, kita sebagai muslimah atau muslim, itu sudah diajarkan bahwa di ajaran Islam itu ada istilah yang lawannya dari integritas itu adalah munafik. Jadi munafik itu ada beberapa ciri, diantaranya kalau bicara dia bohong, kalau berjanji dia ingkaring, kalau diberi amanah dia berkhianat. Nah, sebaliknya seorang pemimpin yang bagus, apalagi seorang muslim itu kan menjauhi sifat-sifat itu. Yang kita namakan sebagai seorang yang berintegritas. Jadi antara ucapan dengan perbuatan itu sama. Jadi orang yang berintegritas itu antara ucapan dan perbuatan sama. Tidak beda. Kalau beda itu kan pasti nanti dampaknya kita nggak dihormati sama karyawan, nggak dihormati sama customer. Sehingga memberikan dampak yang buruk kepada bisnis. Jadi intinya adalah bahwa seorang entrepreneur itu adalah pemimpin dan pemimpin itu harus memiliki integritas. Sehingga dia bisa memiliki integritas yang dampaknya adalah bisnis itu bisa dijalankan dengan baik customer percaya, kemudian karyawan percaya menghargai kita, kemudian karyawan lebih mudah diatur. Karena kita memberikan contoh bahwa kita itu antara ucapan dan perbuatan itu sama. Tidak berbeda. Jadi kita hari ini ngomong A, besok ya seperti itu dalam perbuatan. Bukan sebaliknya. Jadi kalau sebaliknya itu berbahaya. Lama-lama kita nggak dipercaya sama orang gitu kan. Dan kalau nggak dipercaya, padahal bisnis itu adalah prinsipnya kepercayaan. Kalau karyawan kita hanya nggak percaya kepada kita, apalagi customer kita gitu kan. Jadi dampaknya sangat buruk gitu ya. Makanya di dalam perusahaan itu kata integritas itu selalu menjadi value yang ditanamkan di perusahaan. Jadi kalau Anda yang lihat perusahaan-perusahaan besar itu ya, pasti kalau Anda tanya budaya perusahaan di perusahaan itu apa? Ada banyak, satu sampai sepuluh mungkin gitu ya. Salah satunya pasti integritas. Jadi integritas itu sangat penting. Makanya, marilah kalau Anda ingin memulai bisnis, ingin mengembangkan bisnis, ingin sukses, integritas itu harus menjadi hal yang utama yang harus Anda perhatikan. Seperti itu. Menarik sekali berbicara ketika berbicara mengenai integritas, Pak. Yang harus dimiliki oleh setiap leader. Kadang-kadang ada orang-orang mungkin yang meramehkan, Pak, masalah integritas. Dia melakukan apa saja yang di perusahaannya, sedangkan dia menyuruh kepada karyawannya untuk mungkin disiplin, segala macam. Ketika dia dikembalikan kembali kepada pemimpinnya, itu kadang-kadang tidak seperti yang diucapkannya. Ini apa akibatnya jika seorang leader seperti itu? Ya, akibatnya tentu karyawan juga akan meniru pemimpinnya. Jadi berbahaya sekali kalau misalnya pemimpin tidak bisa memberikan contoh kepada anak buahnya. Jadi untuk menanggulangi seperti itu, tentu kita memiliki peraturan-peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu kan sudah ditetapkan, yang itu menjaga koridor perusahaan itu supaya tetap dijalannya. Nah, kalau itu dilanggar, ya itu berbahaya. Ya, namanya pemimpin itu memang harus bisa memberikan contoh. Kalau tidak bisa memberikan contoh, ya kepada siapa anak buah itu akan mengambil contoh. Jadi, ya itu tentu sesuai dengan budaya perusahaan. Kalau mungkin sebagai owner, tentu barangkali job desknya itu tentu berbeda. Berbeda, artinya anak buah dengan owner saya tentu berbeda. Disiplin saya dengan disiplin anak buah itu berbeda, atau karyawan itu berbeda. Itu kan sudah ditentukan mungkin di peraturan perusahaan ya. Antara kedisiplinan menurut seorang manager, kan ada job desknya itu. Sementara disiplin untuk karyawan level di bawahnya tentu berbeda. Bisa jadi perusahaan itu memiliki kewenangan, disiplinnya manager itu, tidak harus tepat waktu datangnya. Terserah itu perusahaannya, terserah seperti apa. Tapi setidaknya ketika sudah ada peraturan, maka peraturan itulah yang menjadi patokannya. Seperti itu. Lalu sekali pemirsa negatifnya berbicara mengenai leadership, prinsip-prinsip bisnis dalam kepemimpinan, Pak. Yang memang harus dimiliki oleh setiap pebisnis. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana tetap di Muslimah Akademi. Muslimah berbisnis dari rumah. Baik, pemirsa negatifnya kembali lagi di Muslimah Akademi. Muslimah berbisnis dari rumah. Baik, Pak Harif tadi kita sudah berbicara mengenai integritas yang memang harus dimiliki oleh leader agar menciptakan iklim yang baik dalam dunia usahanya. Betul sekali. Next, setelah integritas apa yang harus dimiliki oleh seorang leader? Ya, prinsip yang ke-34. Kita sudah membahas sangat banyak prinsip-prinsip bisnis. Kali ini yang ke-34 masih tentang leadership. Jadi, seorang pemimpin itu harus memiliki courage. Itu adalah keberanian. Jadi, keberanian itu menjadi syarat mutlak bagi seorang pemimpin. Keberanian dalam hal apa? Tentu keberanian dalam hal yang sifatnya itu kebaikan. Dalam hal misalnya memulai usaha. Jadi, kalau Anda sudah menetapkan ingin memulai usaha, sebenarnya itu adalah benih-benih keberanian. Misalnya juga Anda ketika keluar dari pekerjaan yang itu tidak sesuai dengan syariat, Anda muslimah di rumah, itu merupakan sebuah keberanian juga. Nah, keberanian-keberanian ini terus dipupuk untuk membangun bisnisnya. Jadi, setiap bisnis itu pasti nanti ada pasang surutnya. Kemudian, kita dituntut untuk mengambil keputusan-keputusan. Nah, keputusan-keputusan itu kan diambil harus dengan keberanian. Kalau tanpa keberanian, maka kadang-kadang kita takut. Tidak melakukan apa-apa. Ah, nanti saya khawatir nanti kalau saya bisnis begini, begitu. Saya khawatir nanti kalau membangun bisnis, nanti waktu saya habis. Saya khawatir kalau membangun bisnis, nanti saya dijauhi teman-teman saya, dan seterusnya. Nah, itu merupakan kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, pemimpin, seorang pemimpin itu adalah yang bisa mengatasi kekhawatiran itu. Sebaliknya, dia adalah seorang yang berani. Berani mengambil keputusan, berani menghadapi resiko, berani menghadapi kegagalan, tapi dia bangkit. Jadi, seorang pemimpin itu selalu di atas segala tantangan yang dihadapi. Selalu di atas segala masalah-masalah yang dihadapi di kemudian hari. Karena itulah, secara mental, maka Anda harus siap-siap secara keberaniannya itu. Dipupuk terus sehingga Anda bisa menjadi seorang leader yang bagus. Karena leader itu kan yang paling bertanggung jawab di perusahaan. Apa-apa yang terjadi di perusahaan itu bukan salah karyawan, bukan salahnya sistem, tapi semua menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, seorang owner. Jadi, kalau kita sudah menjadi orang yang bertanggung jawab, memiliki keberanian untuk bertanggung jawab, maka insya Allah semua masalah yang ada di perusahaan itu akan ada jalan keluarnya. Berbeda kalau kita misalnya menjadi orang yang khawatir, takut dengan keadaan, takut dengan situasi, itu akan menghambat jalannya perusahaan. Perusahaan kita tidak akan bisa tumbuh karena dari sisi kemimpinan, dari sisi kemimpinan kita kurang kuat. Jadi, seperti itu. Berbicara mengenai courage atau keberanian, ini kan tadi hampir sama Pak ya, dengan keputusan. Taling bersinergi Pak ya. Kira-kira untuk bisa, untuk menjadi berani dalam mengambil keputusan-keputusan itu apa yang harus dilandasi Pak? Ya, itu berarti kita harus memahami masalah. Kadang-kadang kita tidak berani mengambil keputusan karena kita tidak mau memahami masalah dan tidak mengetahui caranya untuk menyelesaikannya. Tapi kalau kita sudah mengetahui, makanya syarat untuk kita menjadi entrepreneur yang sukses itu kita terus belajar. Supaya kita itu tahu dengan masalah-masalah yang kita hadapin. Kadang-kadang karena kita malas belajar, malas baca buku, malas ikut workshop, ketika terjadi sebuah masalah di perusahaan, itu kita tidak bisa mengatasin. Misalnya masalah di perusahaan, bagaimana cara mengurangi tingkat kehilangan dari barang? Misalnya kita buka toko atau supermarket mini, tapi kita bukanya hanya berdasarkan pengetahuan kita saja. Tidak pernah belajar, tidak pernah ikut workshop, tidak pernah baca buku. Jadi kita buka saja, ulaan barang banyak, jumlahnya ribuan. Jadi kalau supermarket itu, minimarket itu biasanya jumlah itemnya sampai 5 ribu biji, 5 ribu jenis. Bayangkan seperti itu. Caranya gimana? Caranya supaya barang-barangnya tidak hilang, gimana? Kalau tidak belajar, tiba-tiba hilang. Ternyata setelah dihitung di akhir bulan, hilang 5 persen dari semua barangnya. Wah ini mengerikan juga. Nah sementara dia tidak belajar, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak berani mengambil keputusan, takut. Wah ini kalau saya lanjutkan, bahaya bisnis ini, tidak bisa berjalan. Jadi semakin dia tidak tahu sesuatu, biasanya dia semakin takut. Tapi berbeda ketika orang misalnya membuka minimarket, sudah punya ilmunya, sudah belajar. Sehingga dia bisa mengantisipasi berbagai keadaan. Bisa mengantisipasi misalnya kalau barang hilang itu, caranya bagaimana nanti? Menghindarinya. Menghindarinya bagaimana caranya? Kemudian kita toleransinya seberapa persen kalau hilang. Lalu cara mencegah-mencegahnya bagaimana misalnya pakai CCTV, pakai sistem software atau akuntansi, gitu kan. Dengan stock of name yang bagus. Sehingga semua yang ditakutkan itu hilang. Jadi solusi mengatasi ketakutan ini kita harus tahu masalah. Kemudian secara mental kita juga harus berani. Tahu ilmunya juga, sehingga tidak spekulasi. Jadi kalau ketidaktahuan kita itu akan memberikan dampak yang sangat buruk ya. Terutama terhadap mental kita. Bahaya. Kita tidak tahu, sehingga kita juga jadi takut juga untuk melakukan sesuatu. Nah itu bahaya. Kemudian yang ke-35 masih berkaitan dengan leadership. Yaitu prinsip realism. Jadi seorang pemimpin yang besar itu adalah dia realistik. Ketika dia menghadapi masalah itu, dia menyelesaikannya atau melihatnya dan menyelesaikannya itu berdasarkan realita yang ada. Bukan berdasarkan perasaan. Apalagi teman-teman muslimah kan wanita. Wanita mungkin secara perasaan itu lebih dominan dibanding dengan laki-laki. Sehingga dalam menyelesaikan masalah itu, kalau bisa di bisnis itu dikurangi yang sifatnya emosional. Atau dihilangkan yang sifatnya emosional. Misal, karyawan kita mungkin dari sisi performen tidak standar gitu kan. Kita kan kadang sebagai pimpinan kan marah gitu kan. Wah ini gimana caranya. Ya kita mengatasinya jangan berdasarkan emosi semata gitu kan. Kita berdasarkan yang sudah kita standarkan di perusahaan. Kalau misalnya karyawan si A ini tidak mencapai target atau tidak menjalankan peraturan-peraturan perusahaan, maka ada ketentuan-ketentuannya. Ya kita bertindak berdasarkan ketentuan-ketentuan itu. Dan menindak karyawan itu bukan berdasarkan subjektivitas kita, harus berdasarkan objektivitas itu. Jadi berdasarkan realitas yang ada lah. Jangan karena kita tidak suka dengan karyawan itu, lalu kita pengennya memecat dia atau nyari-nyari kesalahannya dan sebagainya. Itu tidak benar. Jadi pemimpin yang bagus itu tetap objektif berdasarkan realita, bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya emosional, pertimbangan yang sifatnya itu hanya prasangka, angan-angan. Nah itu tidak bisa seperti itu. Harus berdasarkan performanya juga. Jadi intinya pemimpin itu adalah rasional. Rasional semuanya. Kemudian yang ke-36 berkaitan dengan kepemimpinan adalah power. Jadi seorang pemimpin itu otomatis memiliki kekuasaan ya, power. Jadi apa sih seorang entrepreneur misalnya ini? Tugasnya apa? Kan dia punya kuasa. Yang dikuasai apa? Yang dikuasai. Kekuasaannya itu seperti apa maksudnya? Jadi kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bahwa seorang entrepreneur itu harus bisa memberdayakan ya. Bukan menguasai seperti kalau kita dalam peperangan gitu ya. Kita kuasai, kita seenaknya menggunakan sumber daya yang ada. Misalnya Amerika masuk ke negara mana gitu kan menguasai minyak, menguasai apa di keruk sehingga tidak mempedulikan yang lain. Tidak seperti itu. Tapi kekuasaan yang kita miliki di perusahaan itu diarahkan untuk memberdayakan semuanya supaya bisa mencapai goal yang kita inginkan. Jadi kita kan di perusahaan itu pasti punya SDM, punya uang gitu kan, punya aset, dan punya sumber daya yang lain, punya pengetahuan dan skill dan sebagainya. Nah itu pemimpin itu adalah bagaimana caranya menggunakan semua sumber daya yang ada itu untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Tentunya diinginkan perusahaan adalah menghasilkan uang ya, menghasilkan profit, menghasilkan customer dan mempertahankannya. Itu yang diinginkan. Tapi kalau kita tidak menggunakan kekuatan kita atau kekuasaan kita itu untuk itu, ya itu perusahaan tidak akan optimum. Misalnya kita tidak bisa memberdayakan SDM padahal kita sudah punya karyawan banyak gitu kan. Tiap bulan kan kita gaji. Nah kalau kita nggak bisa memberdayakan karyawan, kita kan ngeluarkan gaji terus gitu kan. Demikian juga kita setiap bulan itu dibebani oleh biaya listrik. Seperti Niagara TV kan ada biaya listrik, ada biaya air, ada biaya macem-macem. Tapi karena kita tidak bisa memberdayakan kekuasaan kita itu tidak ada gunanya di perusahaan kita. Karena kita tidak bisa memberdayakan itu sehingga pada akhirnya kita tidak bisa mencapai goal yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Oke, menarik sekali berbicara mengenai power yang memang harus digunakan sebaik mungkin Pak. Karena jika memang menyalahgunakan kekuasaan bisa berbahaya terhadap usahanya itu sendiri. Makanya kita terus belajar bagaimana misalnya caranya yang paling bagus memanage SDM itu seperti apa. Lalu caranya memberdayakan uang yang ada, modal yang ada itu seperti apa. Kadang-kadang kita punya modal tapi nggak bisa gunakan gitu kan. Pengennya itu modal banyak tapi dikasih modal sedikit aja juga nggak bisa gunakan. Demikian juga kita punya karyawan yang pintar-pintar. Kadang-kadang kita nggak bisa menggunakannya. Itulah yang dimaksud bahwa seorang pemimpin itu harus punya power untuk memberdayakan semua yang ada, semua yang dimiliki di perusahaan itu. Pak, berbicara mengenai prinsip-prinsip yang berkenaan dengan leader. Ini kan mungkin ada sahabat muslimah yang baru memulai usaha. Apakah bisa juga diterapkan ketika dia baru memulai usaha? Atau mungkin dia harus bersiap-siap untuk menghadapi itu? Ya, mungkin bagi yang memulai, tentu dia memulai mungkin dengan sendiri gitu ya. Walaupun ada kadang-kadang dia memulai dengan orang lain atau dia sudah merekut karyawan. Nah, misalnya kalau dia memulainya seorang diri gitu ya. Ya, berarti ilmu ini atau prinsip ini diterapkan untuk diri sendiri. Bahwa dia sebenarnya punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan untuk memberdayakan apa yang dia miliki. Dia akan punya modal, kemudian dia punya tenaga di dirinya, punya waktu. Jadi dia harus bisa memanage waktunya, bisa memanage tenaganya, bisa dia memanage skill-nya supaya bisa memberdayakan modal ini untuk dikembangkan gitu kan. Mungkin dia juga harus bisa memanage sumber daya yang dia miliki. Misalnya kalau dia punya lokasi yang bagus, lalu dia punya tempat yang bagus untuk bisa jualan. Nah, itu termasuk sumber daya yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun belum punya karyawan, itu sumber daya kan dia sudah punya. Dia harus bisa menggunakan itu untuk mencapai goal-nya. Oke, menarik sekali Pak Larif mengenai perbuncanan kita prinsip-prinsip bisnis, utamanya saat ini yaitu membahas mengenai leadership. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana tetap di Muslimah Akademi, Muslimah Berbisnis Dari Rumah. Baik, pemirsa Niaga TV, kembali lagi di Muslimah Akademi, Muslimah Berbisnis Dari Rumah. Baik, Pak Larif, tadi kita sempat berbicara mengenai power yang dimiliki oleh seorang leader untuk menggunakan power-nya untuk kebaikan, Pak E, dalam bisnisnya seperti itu, Pak E. Setelah power, apa lagi, Pak E, yang harus dimiliki oleh seorang leadership dalam berbisnis? Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada baiknya saya mengingatkan kepada sahabat Muslimah di rumah untuk nge-like fanpage kita di Muslimah Akademi, silahkan berkunjung ke Facebook, cari aja Muslimah Akademi yang membernya sekarang sudah sekitar 10 ribuan. Nanti Anda like di situ biar Anda bisa update informasi, update mungkin kita upload video dan sebagainya bisa di situ. juga ada artikel-artikel yang kita bikin supaya Anda bisa banyak belajar, banyak menimba ilmu di situ. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik supaya Anda bisa memulai bisnis dari rumah. Ya, dari rumah. Kemudian juga, kalau bisa, memfollow akun telegram. Telegram. Telegram kita di telegram.me garis miring Akademi Muslimah. Akademi Muslimah pakai bahasa Indonesia ya, Akademi Muslimah biasa. AK pakai K ya, Akademi Muslimah telegramnya. Jadi, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini tentang leadership, apa-apa saja prinsip-prinsip kepemimpinan yang mesti kita miliki. Jadi, yang berikutnya adalah 37. Kita sudah membahas pembahasan tentang prinsip basis ini sudah sampai pada 37, yaitu tentang ambition. Ambition ini adalah ambisi ya. Jadi, seorang pemimpin itu adalah seorang yang punya ambisi besar ya. Ambisi besar itu tentu kaitannya dengan visi. Jadi, ambisi yang positif ya. Ambisi. Seorang pemimpin itu bukan orang yang tidak punya tujuan. Karena dia itu diikuti orang karena dia punya visi. Visi. Dia punya ambisi. Kalau orang nggak punya visi, nggak punya ambisi, siapa yang mau ikut gitu kan. Seperti Nabi Muhammad kan punya visi besar ya, untuk peradaban manusia gitu kan. coba lihat pemimpin-pemimpin di sekitar Anda. Pasti dia punya visi. Punya prinsip-prinsip hidup yang itu menarik banyak orang gitu kan. Sehingga dia diikuti banyak orang. Tapi kalau kita nggak punya visi, siapa yang mau ikut gitu ya. Jadi, maksudnya visi adalah kita punya gambaran masa depan seperti apa yang kita inginkan. Jadi, sahabat muslimah harus punya keinginan besar ya, untuk hidup Anda itu seperti apa. Saya yakin masing-masing kita punya keinginan. Hanya saja, keinginan kita itu berbeda-beda. Nah, alangkah baiknya, kalau kita itu keinginannya itu besar ya. Keinginan besar itu ya, arahnya kekebaikan gitu ya. Bukan hanya semata kita bisnis itu hanya untuk mengeruk harta kekayaan, memperkaya diri sendiri, karena itu tentu bertentangan dengan ajaran Islam kita. Karena kita kalau tujuannya hanya mencari harta sebanyak-banyaknya, sebanyak apapun harta yang kita dapatkan, kita tidak akan pernah puas. Sehingga, ambisi apa yang mestinya kita tanamkan kepada diri kita, tentu ambisi yang bisa mengantarkan kita itu ke surga. Semua umat Islam itu bisinya ke surga sebenarnya. Nah, apa sih jalan menuju ke sana itu yang bisa mengantarkan kita ke surga? Apa sih amalan-amalan kebaikan kita itu yang bisa mengantarkan kita ke surga? Nah, dalam konteks kita ini berbisnis, maka mestinya bisnis kita itu adalah bisnis yang bisa mengantarkan kita ke surga. Bukan justru kalau kita bisnis itu malah potensinya itu kita masuk neraka, wah itu berbahaya meninggal bisnis gitu kan. Tapi, bisnis yang kita jalankan itu mestinya memiliki potensi untuk mengantarkan kita ke surga. Maka, sejak awal, niatkanlah bahwa bisnis yang kita jalankan ini semata-mata untuk beribadah. Bisnis kita ini semata-mata untuk mendapatkan ritual Allah SWT. bisnis kita ini semata-mata supaya kita itu lebih dekat kepadanya. Maka, jangan pernah kepikiran bahwa kita bisnis itu supaya kita menjadi orang yang kaya, nggak apa-apa kaya, tapi ada setelahnya. Kaya yang seperti apa yang kita ingin? Kaya, tentu yang kaya yang bermanfaat bagi orang lain juga. Bermanfaat bagi keluarga orang lain, bermanfaat bagi kerabat-kerabat kita, bermanfaat bagi umat. Jadi, mulai sekarang pikirkanlah apa sih sebenarnya visi Anda itu. Harus dibangun kalau Anda nggak punya visi atau keinginannya atau nggak punya keinginan. Kadang-kadang ditanya orang, sebenarnya inginmu itu apa sih? Saya nggak punya ingin apa-apa. Nah, seperti itu berbahaya. Jadi, kita harus punya keinginan. Keinginan yang diarahkan ke kebaikan. Karena saya yakin manusia sebenarnya ada kecenderungan. Kalau kecenderungan kita itu tidak kita manfaatkan. untuk hal-hal yang baik, visi kita itu tidak kita arahkan ke yang baik, itu berbahaya. Nanti kita akan ikut visi orang lain. Kalau visi orang lain baik, nggak masalah. Tapi kadang-kadang kalau kita punya sifat ngikut-ngikutan orang lain, kemudian kita ikut visi orang lain, visinya orang lain itu jelek. Nah, itu berbahaya. Maka, di Niaga TV ini sebenarnya kita ingin membangun visi para pengusaha muslim itu visinya adalah visi akhirat. Jangan sampai kita berbisnis hanya semata-mata ingin mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya tanpa menjadi orang yang peduli kepada sesama, tanpa menjadi orang yang peduli kepada keluarga kita. Semakin apa, semakin sukses semakin kita nggak ada waktu untuk keluarga. Nah, itu juga salah. Padahal tujuan dari bisnis itu mestinya kita adalah membahagiakan keluarga. Jadi, intinya adalah bahwa kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang sukses, maka kita harus punya visi, punya ambisi yang baik untuk perusahaan yang kita miliki. Seperti itu. Menarik sekali berbicara mengenai ambisi, Pak, yang memang harus dimiliki oleh seorang usaha. Tentu ambisi di sini ambisi yang mengarahkan dia ke arah positif. Seperti itu. Dan ambisi juga merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Karena kalau kita bisa bayangkan orang yang nggak punya tujuan, nggak punya visi, itu nggak tahu ke mana arahnya. Karena secara ini saja, secara umum orang yang nggak punya tujuan ke mana-mana, ya dia akan tetap di situ. Jadi, seorang pemimpin yang bagus itu seorang yang bisa mengarahkan ke mana gerbong yang dipimpinnya itu menuju ke sesuatu yang baik. Baik. Selanjutnya Pak, setelah ambisi ya, apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang leader dalam membangun bisnis? Ya, ini masih ada kaitannya dengan ambisi atau visi. Jadi, seorang leader itu harus memiliki jiwa optimis. Optimis. Optimis ya. Jiwa optimis itu harus kita kembangkan sehingga ketika kita menghadapi berbagai keadaan di perusahaan kita itu, kita tetap bertahan pada rasa optimisme. Jadi, bisnis itu tidak mulus-mulus saja. bisnis itu tidak mulus-mulus saja. Kita tidak pernah menjanjikan bahwa kalau Anda bisnis itu selalu sukses. Tidak ada yang bisa menjanjikan seperti itu. Bisnis itu seperti profesi-profesi yang lain. Ada resiko-resikonya. Dan resiko-resiko itu bukanlah untuk dihindari, tapi resiko-resiko itu harus kita hadapi dengan rasa optimisme. kalau kita tidak optimis sebagai pemimpin bagaimana anak buah kita bagaimana karyawan kita. Kita seorang pemimpin pesimis ketika ada masalah aduh masalahnya datang kayak gini aduh kayaknya kita tidak mampu. Seperti itu. Karyawannya bagaimana kalau dengar kayak gitu kan. Pasti dia juga wah ini bos-bosnya kayak gitu apalagi saya ini saya tidak bisa apa-apa juga. Nah, pemimpin itu bisa membangkitkan optimisme di dalam dirinya dan membangkitkan optimisme di karyawannya juga. Sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, optimisme itu menular. Optimisme menular. Bahkan pesimisme juga menular. Kita ingin menularkan yang mana. Apakah kita ingin menularkan rasa optimisme kita itu kepada karyawan atau sebaliknya kita pesimis itu karyawan kita juga pesimis. Seperti itu membahayangkan perusahaan kita. jadi seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki rasa optimisme di saat dia itu suka maupun di saat dia duga menghadapi berbagai problema. Seperti itu. Nah, optimis Pak. Percaya diri seperti itu Pak ya dalam menghadapi segala pun aspek Pak ya dalam dunia bisnis karena memang di bisnis kan banyak sekali masalah Pak. Nah, kadang-kadang untuk mendukung rasa optimis itu kan harus apa yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Ya, makanya pebisnis itu punya wawasan yang luas gitu ya. Ketika misalnya menghadapi problema-problema dia mengetahui sebenarnya masalah-masalah itu bisa diatasin. Tapi kalau dia tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki skill tentu dia akan pesimis gitu kan. Dia enggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kembali lagi untuk menumbuhkan rasa optimisme dalam diri kita itu adalah kita tentu belajar terus sehingga kalau ada masalah tahu ngatasinya. Kalau enggak tahu berbahaya. kemudian kita juga mestinya bergaul dengan orang-orang yang optimis. Karena optimisme itu menular. Pesimisme juga menular. Sehingga kita harus bergaul dengan orang-orang yang optimis. Jangan sampai nanti misalnya tadi Anda punya ambisi yang besar. Saya ingin punya usaha bla 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 yang gede itu. Usaha yang besar ya. Tiba-tiba Anda ketemu dengan teman lama yang itu dia orangnya pesimis. Anda mendengarkan oceania sehingga mempengaruhi pikiran Anda. Seperti itu tidak boleh. Jadi kita mungkin bergaul dengan siapa saja. Tapi tentu kalau bisa memilih kepada orang-orang yang optimis saja. Yang pesimis itu mungkin kita bergaul sebagaimana layaknya biasa. Tapi kita lebih memilih banyak bergaul dengan orang-orang yang optimis. Karena Islam mengajarkan kita ya. Bergaul kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena kesolehan itu menular. Kesolehan itu menular. Nah demikian juga kalau kita ingin bergaul itu ya memilih kepada orang-orang yang memiliki rasa optimisme tinggi ke dalam kehidupan ini. Bergaul dengan orang-orang soleh yang memiliki rasa optimisme tinggi untuk kemajuan umat Islam. Ya insya Allah kita akan menjadi orang yang optimis. Jadi teman itu menarik. Teman itu menarik. Baik. Baik, pemirsa negatif kita akan kembali lagi masih ada satu segmen lagi jangan kemana-mana tetap di Muslimah Akademi Muslimah Berbisnis dari rumah. Baik, pemirsa negatif kembali lagi di Muslimah Akademi Muslimah Berbisnis dari rumah. Baik, sahabat muslimah tadi kita sudah membahas mengenai optimisme yang memang harus dimiliki oleh setiap bisnis. bahkan setiap muslim. Setiap muslim. Optimis. Ini sih ifat dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang optimis juga. Tadi bilang teman itu menarik ya. Dia ada pepatah Arab as-sahibu sahib ya. Teman itu menarik. Menarik temannya. Artinya bahwa teman itu akan seperti magnet gitu ya. Magnet yang menarik apa yang ada pada kita. Jadi kalau dia baik, kita akan menjadi baik. Kalau dia buruk, kita akan menjadi buruk juga. sesuai dengan apa yang kualitas dia gitu. Baik Pak. Setelah optimis, apa lagi harus dimiliki oleh seorang leader dalam berbisnis? Ya, setelah optimis yang berikutnya adalah ke-39 prinsip bisnis masuk kategori leadership adalah empati ya. Empati. Empati. Jadi seorang leader itu adalah orang yang memiliki sifat empati kepada karyawannya. Kepada yang dipimpinnya. Jadi dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh karyawannya. Dia bisa mengetahui kebutuhan karyawannya seperti apa. Tadi kan kita bilang bahwa seorang pemimpin itu tugasnya adalah memberdayakan salah satunya memberdayakan karyawan. Tapi untuk memberdayakan itu tentu seorang karyawan itu membutuhkan berbagai hal. Mungkin membutuhkan berbagai alat-alat, berbagai kemampuan. Nah seorang pemimpin itu harus menyediakan itu. Berbagai peralatan disediakan supaya dia bisa menghasilkan bagi perusahaan itu sesuai dengan harapannya. Jangan sampai misalnya kalau dia butuh komputer tidak disediakan. Padahal dia butuh untuk mengerjakan bisnisnya. Kita ingin bisnis kita itu sukses. Kita ingin karyawan kita itu bisa menjalankan tugas dengan baik. Tapi sebaliknya sebagai seorang pemimpin tentu kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan di perusahaan kita karyawan kita itu. Sehingga dia bisa mencapai goal perusahaan juga. Kemudian seorang pemimpin itu juga harus mengetahui kebutuhan dari karyawan dari sisi motivasi. Jadi seorang pemimpin harus bisa memotivasi karyawannya. Apa sih sebenarnya yang dirasakan karyawan? Nah dia tahu. Sehingga dia bisa memotivasi karyawannya itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi semuanya menjadi orang yang positif semua di perusahaan. itu empati. Jadi saya yakin mudah dipahami. Saya yakin kita juga sudah dikaruniai oleh Allah SWT rasa empati juga. Kita juga tinggal ini aja mengembangkannya dan lebih memperhatikan karyawan-karyawan kita biar kita itu bisa memberdayakan mereka untuk kemajuan perusahaan. Kemudian yang ke-40 prinsip leadership-nya adalah resilience. Artinya itu daya tahan kita dalam menghadapi tantangan. Jadi di setiap perusahaan itu kalau Anda berbisnis sahabat muslimah Anda akan menghadapi berbagai tantangan ya. Apalagi waktu memulai. Tantangannya ya pasti ada. Misalnya tantangan-tantangan dari keluarga itu mungkin Anda harus menjelaskan dan sebagainya. Lalu ketika memasuki bisnis Anda ada tantangan-tantangan misalnya masalah modal lalu masalah masalah karyawan lalu apa namanya tantangan-tantangan masalah di pemasaran sales dan sebagainya. Nah itu seorang pemimpin itu harus punya daya tahan. Kalau nggak punya daya tahan itu akan menyerah seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa kita punya jatah gagal seperti kata Pak Dhanan Iskan. Kalau 10 jatah gagal kita di angka 9 kita berhenti tentu kita tidak akan bisa melampauinya. kita tidak akan bisa sukses gitu kan. Padahal kita sudah tahu sudah ditetapkan bahwa jatah gagal kita itu cuma 10 tapi karena kita di angka 9 sudah berhenti akhirnya kita tidak bisa sukses. Seperti itulah. Jadi intinya kita harus punya daya tahan yang bagus untuk mengatasi berbagai tantangan di dalam bisnis Anda. Jadi kita tidak menyebut masalah ya. Kita menyebutnya tantangan supaya kita itu bisa melampaui tantangan itu. Jadi seorang leader itu adalah orang yang di atas tantangan itu. Kemampuan itu kemampuan leader di atas tantangan yang ada. sehingga dia bisa melompati tantangan itu untuk menuju apa yang dia inginkan. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke 41 prinsip leadership adalah independence. Independence ini adalah bahwa seorang pemimpin itu harus punya prinsip dia tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan tidak mudah dipengaruhi orang lain. Jadi kalau dia mengambil keputusan itu keputusan atas dasar dirinya sendiri. Objektivitas. Bukan dipengaruhi. Artinya dia mengetahui keadaan. Dia mengetahui keadaan dan dia memiliki keyakinan sendiri. Bukan dipengaruhi oleh misalnya tetangganya. Atau kalau teman-teman muslimah mungkin dipengaruhi mertuanya. Jadi keputusan bisnis itu atas dasar keputusannya dia sendiri. Keyakinannya dia sendiri. Pengetahuan dia sendiri. Makanya supaya kita bisa menghasilkan keputusan yang bagus kita harus belajar. Belajar memahami keadaan. Belajar memahami realitas. Dan seperti ini kalau bisnis itu sebenarnya seperti olahraga. Bisnis seperti olahraga. Ketika kita tidak pernah lari kemudian lari satu kilo itu kira-kira capek enggak. Pasti kita berhentinya mungkin 20 kali. Tapi kalau sudah jadi atlet kita lari satu kilo itu tanpa berhenti. bahkan kenceng kita sudah berhenti 20 kali jalan lagi enggak bisa lari. Naik mobil naik angkot jadi seperti itu bisnis itu seperti olahraga jadi semakin lama jam terbang kita akan semakin mudah kita menghadapinya. Semakin lama kita akan mudah mengambil keputusan karena sudah terbiasa mengambil keputusan dan keputusan itu harus independen. Jadi semakin jam terbang kita tinggi maka insya Allah kita akan mudah menjalankan bisnis dan semakin kita menjadi orang yang independen dan tidak dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan seperti itu. Lalu yang ke 42 adalah maturity. Jadi seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki keperibadian dewasa bukan kekanak-kanakan dalam menghadapi masalah itu dia kalau kita bayangkan orang dewasa dan kita bandingkan dengan anak-anak apa yang dilakukan anak-anak ketika menghadapi masalah pasti ya seperti anak-anak itu nangis kita tidak mungkin menghadapi masalah itu dengan nangis tapi kita menghadapi masalah dengan tenang sebagaimana orang dewasa menghadapi masalah kemudian ketika menghadapi masalah kita juga berusaha melihat realita yang ada lalu segalanya itu dilakukan dengan pengukuran yang jelas tidak sembarangan tidak emosional itulah ciri-ciri orang yang dewasa kedewasaan kita itu dituntut untuk menjadi seorang pemimpin terlebih kita kan memiliki anak buah tentu kita harus menjadi orang yang paling dewasa diantara mereka itu terlebih misalnya anak buah kita itu masih muda-muda jadi secara umur itu mungkin kita sudah berumur tapi kadang-kadang ada orang yang berumur tapi perilakunya tidak dewasa itu banyak juga maka seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kedewasaan sehingga dia bisa membawa timnya itu menuju kesuksesan jadi hadapi masalah dengan tenang kemudian semuanya dengan data semuanya dengan pengukuran-pengukuran yang jelas tidak emosional sehingga dalam memutuskan sesuatu itu kita bisa lebih tenang dan bisa lebih menghasilkan keputusan yang bagus terukur terukur baik Pak Riff tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung acara sahabat muslimah namun sebelum kita tutup kita ingin mendengar lebih dahulu kursi dari sahabat muslimah dimana pun anda berada kita pada hari ini membahas beberapa prinsip tentang leadership jadi seorang pemimpin perusahaan itu adalah seorang leader walaupun nanti anda memulai bisnisnya itu seorang diri belum ada karyawan dan sebagainya setidaknya kalau seorang diri berarti anda harus menjadi pemimpin bagi diri anda sendiri terlebih nanti ketika perusahaan sudah membesar punya karyawan beberapa orang punya karyawan terus ratusan orang itu lebih-lebih lagi kita harus bisa memiliki leadership yang bagus bahkan kalau karyawan kita banyak kita harus bisa menciptakan leader-leader di kalangan mereka karena pada kenyataannya seorang pemimpin itu hanya bisa menangani secara langsung sepuluhan orang kalau karyawan kita seratus bagaimana cara kita menangani ya tentu kita menciptakan pemimpin-pemimpin baru di perusahaan kita sehingga pemimpin itu bisa memimpin karyawan-karyawan yang lainnya jadi itulah pentingnya kepemimpinan sehingga kita akan bahas di next session karena ini belum selesai tetap di channel muslimah akademi baik terima kasih atas inspirasi-inspirasinya ilmu-ilmunya mungkin nanti akan lebih bermanfaat lagi jika diterapkan pada usaha-usaha muslimah yang saat ini mengikuti program acara muslimah akademi tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung acara kami harapkan anda untuk terus mengikuti program-program acara muslimah akademi dan juga program-program niaga tv lainnya yang berkenaan dengan bisnis karena banyak sekali yang anda bisa ambil ilmu-ilmu dan manfaat-manfaatnya sehingga bisa diterapkan dalam bisnis anda saya Hamza Esan dan segenap kru niaga tv yang bertugas pamit undur diri kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati